Pemirsa dilaporkan hilang oleh keluarganya, dua wanita ditemukan tewas dalam rumah kontrakan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, kedua jasad ditemukan dalam kondisi dicorsemen. Tidak jauh dari korban, seorang pria ditemukan tewas bunuh diri yang diduga pelaku pembunuhan. Tim Puslap Forma Bespolri mengolah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan dua jasad wanita yang tewas di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara 3, Kafling, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti milik korban, termasuk dua senjata tajam yang diduga milik pelaku yang digunakan menghabisi korban. Kasus pembunuhan, dua wanita yang jasadnya dicorsemen ini terungkap berawal dari suami korban yang mencari istrinya karena tidak pulang dan terdeteksi melalui ponselnya ada di lokasi. Dan untuk terduga pelaku bernama Permana yang dinyatakan meninggal dunia, saat ini jasadnya masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Polisi hingga kini masih mendalami motif pembunuhan ini. Mendalami, masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP. Secara komprehensif, interprofesi, kita hubungi dari Bidokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang dibuat tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Sementara itu, suasana duka menyelimuti kediaman salah satu korban pembunuhan bernama Yusi di perumahan Pulau Gebang Indah, Jakarta Timur. Suami korban, Harry, mengaku kecurigaan berawal saat istrinya tak kunjung pulang ke rumah, usai izin pamit mengaji bersama rekan-rekannya. Suami korban pun langsung menghubungi sejumlah rekan korban, namun tak ada yang mengetahui lantaran rekannya sudah berada di rumah usai mengaji dan makan bersama. Curiga istrinya kecelakaan atau menjadi korban begal, dirinya mendatangi rumah sakit dan kantor polisi untuk menanyakan apakah ada korban kecelakaan atau tidak, dengan memberikan ciri-ciri namun belum membuahkan hasil. Akhirnya, Harry dan anaknya berinisiatif mencari titik keberadaan korban menggunakan aplikasi ponsel, dan menemukan korban di rumah terduga pelaku di Kota Bekasi. Kemana datang? Kami bisa masuk sekitar jam 10 malam, kurang lebih 10 malam lah. Kami bisa masuk sekitar jam 10 malam, dan menemukan korban yang tidak wajar di bawah tangga. dan saya tanggung lihat dalam kamar, tak bermana, telah memotong urat lagi tangan. Sebelumnya, warga Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan dua jasad wanita di dalam rumah kontrakan. Korban pembunuhan ini ditemukan dalam kondisi dicor di bawah tangga rumah kontrakan tersebut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga milik korban, yakni celana dan baju, casting handphone dalam satu plastik bening yang sudah dibuang oleh terduga pelaku ini di dalam tong sampah. Saat pintu rumah kontrakan tersebut didobrak, petugas menemukan dua sepeda motor yang diduga milik para korban. Selain itu, petugas juga menemukan seorang pria bernama Permana yang juga pemilik rumah dalam kondisi terluka sayatan di tangan. Saat dibawa ke rumah sakit umum daerah Kota Bekasi, pria tersebut dinyatakan meninggal dunia. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di TKP pembunuhan, sudah ada rekan kami, Rahmat Hidayat, yang berada di kawasan Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Rahmat. Ya, segera sih, Pak. Ya, Rahmat, ketiga jenazah sudah dievakuasi, kemudian apa hasil pemeriksaan atau olah TKP polisi hingga sore hari ini? Ya, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh pusla formato-sorhi dan bersama dengan Reskim Pores Metro Bekasi, Kota, sejumlah barang bukti sudah diamankan seperti sepeda motor korban dan sisa-sisa semen serta batu yang diduga untuk dilakukan pengecualan terhadap korban. Dewikian Sapa. Dan untuk saat ini kami pun sedang persis di lokasi ini, yang mana sejumlah warga pun masih tetap berdatangan di lokasi. Baik. Rahmat, berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh polisi, ini kira-kira sejak kapan kedua korban ini meninggal dunia sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas dan dicor di halaman rumah terduga pelaku? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kapolisi bahwa korban itu diduga dieksekusi oleh terduga pelaku ini pada hari Senin kemarin. Hal ini pun berdasarkan hasil dari penyelidikan porsi yang menemukan sejumlah semen dan pasir serta batu-batu krikil. Dan saat ini di lokasi tersebut masih dijaga oleh pihak kepolisian dari Polsek Lokasi Utara serta dari Polsek Metro Bekasi, Kota. Selain itu sejumlah warga pun masih terus berdatangan untuk melihat lokasi tersebut. Bahkan sejumlah rekan-rekan media pun masih berada di lokasi. Demikian, Sipah. Ya, saat kedua jasad korban dievakuasi, luka apa saja yang ditemukan di tubuh korban? Untuk luka saya sendiri, pihak polisi yang bisa mematikan karena masih dalam penyelidikan. Sedangkan untuk kedua jasad tersebut saat ini sudah berada di rumah sakit Polri Kramatjati bersama dengan terduga pelaku tersebut. Demikian, Sipah. Ya, sebetulnya apa hubungan kedua korban dengan terduga pelaku ini, Rahmat? Ya, berdasarkan dari ketahangan polisian, antara korban dengan pelaku ini memang saling mengenal satu sama lainnya. Namun untuk motifnya sendiri, pihak polisian pun masih mendalami motif dari penyebab kematian kedua korban tersebut dengan Sipah. Lalu hubungan antara kedua korban ini apa sebetulnya, Rahmat? Apakah mereka berteman atau saudara atau apa? Ya, berdasarkan data yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa antara korban dengan terduga pelaku ini memang saling mengenal. Bahkan keduanya merupakan teman semasa waktu sekolah di SMP dulu. Demikian, Sipah. Baik. Apakah warga setempat pernah atau sering melihat kedatangan korban ke rumah terduga pelaku sebelumnya? Nah, untuk korban sendiri warga setempat pun tidak mengenal karena memang korban di sini walaupun sudah menempatkan rupa mengontrak rumah tersebut sejak tahun 2019, namun untuk aktivitas dengan warga setempat pun tidak terlalu intens. Demikian, Sipah. Baik. Lalu seperti apa profil dari P, terduga pelaku yang juga ditemukan tewas di dekat lokasi penemuan jasad korban? Apa profesinya dan seperti apa aktivitas sehari-hari terduga pelaku ini? Untuk terduga P sendiri diketahui merupakan bekerja di salah satu perusahaan swasta. dan diketahui bahwa awal dia mengontrak di rumah tersebut ini bersama dengan istri dan anaknya. Namun, sejak 8 bulan terakhir ini keduanya sudah tidak lagi dalam satu rumah. Demikian. Baik. Jadi, sudah sejak 8 bulan lalu terduga pelaku ini tinggal sendirian di rumahnya. Begitu ya, istri dan anaknya tidak lagi tinggal di dalam rumah ini ya, Rahmat? Benar, Sipah. Baik. Apakah ada kemungkinan adanya terduga pelaku lain selain pria berinisial P ini, Rahmat? Nah, untuk terduga pelaku sendiri, polisi pun belum bisa memastikan karena masih melakukan pendalaman. Sejumlah saksi pun sudah dilakukan pemerintahkan termasuk suami dari korban tersebut. Demikian, Sipah. Baik. Baik. Terima kasih, Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari TKP di Bekasi, Jawa Barat. Dan selamat bertugas kembali.